Halo guys, ketemu lagi di channel Fanny Di video kali ini, Fanny mau kasih tutorial caranya foto berputar seperti ini, flash, juga foto memantul Nah, kira-kira tutorialnya seperti apa, kita lihat Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe-nya dulu guys, karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke, jadi yang pertama kita buka aplikasi InShot Klik yang kolase, jadi foto kotak-kotak itu ya guys ya Nah, pilih satu foto aja Nah, kalian bisa klik sampai 9 ya guys Nah, setelah itu kalian bisa klik foto yang paling kiri, barisan paling kiri itu ya guys ya Nah, kemudian disitu ada menu balik, kalian klik Nah, jadinya kan bisa hadap-hadapan gitu ya guys ya, sama yang tengah itu Nah, setelah barisan yang kiri selesai, kalian ke barisan yang kanan, kalian klik aja Nah, kemudian klik balik juga, pokoknya seperti ini ya guys ya Nah, setelah itu kalian klik centang aja Kemudian kalian pilih canvas Nah, pilih yang 9 banding 16 Setelah itu klik centang Dan simpan Kemudian buka aplikasi CapCut Klik proyek baru Pilih satu foto, terserah apa aja ya guys ya Nah, setelah muncul gini, kalian bisa hapus watermark di belakang Kemudian klik klipnya Di bawah itu ada animasi, kalian klik aja Pilih yang masuk ya guys ya, yang in Kalian geser aja, disitu sampai ada rock vertikali Nah, disini kalian jangan lupa durasinya juga dipenuhin gitu ya guys ya Setelah itu klik centang Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya, memantulnya Nah, jangan lupa gambarnya itu diagak gedein gitu ya guys ya Melebihi dari background, biar gak kelihatan garis hitamnya gitu Setelah itu kalian klik simpan di kanan atas Pokoknya tunggu sampai penuh Kemudian klik selesai Setelah itu tambahkan proyek baru Kalian pilih satu foto yang beda lagi Dan caranya sama seperti yang tadi ya guys ya Jadi kalian simpan dengan cara ini tuh sebanyak 5 foto ya guys Nah, pokok urutannya itu Kalian tambahkan fotonya Hapus watermark di belakang Klik fotonya Kemudian di bawah ada animasi Kalian klik, pilih yang in atau yang masuk Kemudian pilih rock vertikali Jangan lupa fotonya juga itu agak dibesarin dikit Melebihi background Jadi biru-birunya itu kalian lebihkan aja Kalian bisa lebarkan sedikit aja Jadi biar kalau ada animasinya itu Biar gak kelihatan hitam-hitamnya gitu Garis hitam gitu loh guys Pokoknya lakukan cara ini Sebanyak 5 foto ya guys ya Nah setelah 5 proyek foto tadi udah selesai semua Kalian bisa tambahkan proyek baru lagi Dan yang klip pertama ini Kalian bisa tambahkan foto yang kita udah edit tadi di aplikasi InShot Nah seperti ini Kemudian jangan lupa watermark di belakang itu dihapus dulu Setelah itu tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang udah kalian download Kalian bisa download di link description box ya guys ya Di bawah Nah setelah muncul gini Aku mau sesuaikan pemotongan Di bawah itu ada sesuaikan pemotongan Kalian klik Kemudian di part ini kalian putar videonya Dan klik Tanda yang putih itu Ketika di beatnya gitu ya guys Nah kalau udah selesai Kalian klik centang aja Setelah itu atur durasinya Untuk klip pertama ini Jadi durasi yang aku pakai Sekitar 6,2 ya guys ya Nah setelah atur durasinya selesai Kalian bisa klik keyframe di atas itu Yang gambar ketupat yang ada plusnya gitu Nah kemudian kalian putar gambarnya Sampai 90 derajat gitu ya guys ya Nah kalian bisa sesuaikan gambarnya Nah aku pakainya kurang lebih sih Nggak full gitu ya guys ya Nggak full background Nah kurang lebih segini pakainya Setelah itu kalian bisa geser Kursornya sampai terakhir Kemudian klik keyframe lagi Setelah itu kalian putar kembali lagi Sampai 0 Nah yang ini kalian bisa langsung zoom Ke bagian foto yang tengah Nah sampai biru-birunya pas gini ya Nah di atas itu kan ada 0 derajat Kalian pokoknya sampai 0 derajat gitu Nah kalian bisa coba lihat Putar videonya kira-kira kayak gini Nah kalau udah selesai Untuk klip pertama Aku mau tambahkan klip kedua Sampai klip keenam Nah kita tambahkannya itu Video yang udah kita simpen tadi ya guys ya Kemudian kalian atur durasinya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Tapi kalian atur durasinya Yang pertama kalian bisa potongnya itu dari depan Kalian gesernya itu dari depan gini Nah jadi durasinya itu sebanyak Jadinya itu 2,7 ya guys ya Nah setelah di depan kalian potong Kalian geser Baru kalian geser yang bagian belakang sampai 0,8 Nah seperti ini ya guys ya Kalian bisa tarik yang bagian depan dulu Sampai 2,7 detik gini Kemudian bagian belakangnya Dimajuin gitu Sampai 0,8 Atau sesuai dengan durasi yang aku kasih Pokoknya lakukan sampai akhir video ya guys Nah setelah selesai semua atur durasinya Kalian bisa kembali ke klip awal atau klip pertama Kalian bisa tambahkan animasi Caranya kamu tinggal klik klipnya aja Kemudian di bawah itu ada animasi Kalian klik Pilih yang in atau yang masuk Dan pilih yang rock vertikali juga ya guys ya Nah jangan lupa durasinya juga kalian panjangkan Kemudian klik jentang Dan setelah itu aku disini mau tambahkan efek flash Kalian bisa tambahkan overlay Pilih yang video stock di atas Dan pilih yang warna putih Nah setelah muncul kayak gini Kalian bisa lebarkan Pokoknya sesuai dengan backgroundnya Pokoknya sampai menutupi backgroundnya Kemudian klik gabungkan di bawah Dan pilih yang overlay Nah seperti ini Kalian bisa lebarkan videonya dulu Jadi biar kelihatan gitu ya guys ya Durasinya Aku disini pakai durasinya overlay itu kurang lebih 0,2 sampai 0,3 Nah setelah overlay pertama selesai Kalian bisa salin Klik overlaynya Kemudian di bawah itu kalian geser menunya Sampai ada menu salin Nah sudah otomatis kan ya Tersalin seperti ini Setelah itu kalian tekan yang lama Pindahkan ke setiap transisi Sampai terakhir ya guys ya Nah setelah itu kalian bisa kembali ke klip awal Kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir Kira-kira udah cocok atau belum Jadi kalau udah cocok kalian tinggal klik di kanan atas Tunggu sampai 100% Kemudian klik selesai Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys ya Gimana gampang banget kan Oke sekian ya videoku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapet notifikasi video-video aku selanjutnya Thanks for watching Tata Sub indo by broth3rmax